Terima kasih Suasana duka menyelimuti DPRD Kota Bandung selasa pagi 26 Juli 2022 Salah satu wakil ketua DPRD Kota Bandung, Ade Supriyadi, meninggal dunia Senin 25 Juni 2022 malam setelah dirawat kurang lebih satu bulan di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum Ade pun sempat disemayamkan dan mendapatkan doa dari para pejabat pemerintahan Kota Bandung di gedung DPRD Kota Bandung Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan pun menyatakan duka citanya atas meninggalnya almarhum Ade Supriyadi Menurut Teddy, selama ini almarhum mempunyai kepribadian yang bagus dan selalu disiplin dalam menjalankan tugas Pihaknya pun merasa sangat kehilangan atas kepergian politikus Gerindra tersebut Kurang lebih dia dirawat di rumah sakit lebih satu bulanan Ya, dia turun kembali ketika dia berbagai tempat gitu ya, setidak di satu tempat berobat Dan selama ini ya beliau, Alhamdulillah gitu ya, kita kira dia yang kinerja yang bagus, disiplin Dan setelahnya seharian di tengah-tengah masyarakat kami tentu sederhana di kehilangan Dan berdoakan kepercayaan beliau diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang dia Dan setelahnya keluarga yang tidak akan memberikan kesabaran dan kita semua Dan kita serang sangat-sangat kehilangan video Menurut Teddy, almarhum terkenal sebagai smile face karena sifatnya yang ramah Bahkan sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, almarhum pun selalu siap menggantikan posisinya Ketika dirinya tak bisa hadir memimpin rapat di DPRD Kota Bandung Setelah disemayamkan di gedung DPRD Kota Bandung, jenazah almarhum Ade Supriyadi pun dibawa Untuk dimakamkan di TPU Cibangkong, Kota Bandung